Kasus tewasnya Emy Listianim, vlogger yang ditemukan tak bernyawa di Jalan Pramuka, Gunung Pati, Kabupaten Semarang akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata sosok Agus Subakti, teman lama yang memiliki hubungan spesial dengan korban. Korban rupanya dibunuh pelaku setelah keduanya berhubungan badan di kosannya di kolongan kejamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kapolres Tabas Semarang Kombes Pol Aulian Syah Lubis mengatakan pelaku selama ini menjalin hubungan spesial meski korban sudah memiliki calon suami. Hal ini terungkap saat kelar perkara dan konferensi pers di Mapolres Tabas Semarang, Jumat 20 November 2020. Polisi menerangkan kronologi pembunuhan berawal ketika korban menagi uang yang dipinjam pelaku sebesar 1 juta rupiah. Saat itu keduanya akhirnya bertemu di kos korban untuk membahas utang tersebut. Sesampainya di kos, pelaku dan korban kemudian melakukan hubungan badan. Namun setelah hubungan badan, korban kembali menagi utang kepada pelaku. Setelah dibunuh, korban dibawa pelaku ke TKP Jalan Pramuka tempat Emi ditemukan tewas. Mayat Emi dimasukkan pelaku ke dalam sleeping bag dan kemudian dibawa dari kos ke TKP menggunakan motor. Motor yang dibawa merupakan milik korban dan kemudian juga ditinggalkan di TKP. Hal itu dilakukan pelaku untuk membuat kesan korban tewas karena kecelakaan. Mayat korban yang dibuang juga dipakaikan helm oleh pelaku. Pelaku mengakui bahwa korban satu bulan lagi menikah dengan kekasihnya, bukan dengan pelaku yang merupakan selingkuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!